Nah Pete, jadinya selain selawat akbar ya, biasanya warga di berbagai daerah di Indonesia ini punya caranya masing-masing nih, bagaimana menyambut Tahun Baru Hijriah. Nah ini masih dari Jawa Timur juga, tepatnya di Nganjuk, di sana warga gelar ritual siraman di air terjun seduduh. Dan yang tidak kalah meriah nih, Enji, pawai obor berlangsung di beberapa daerah di Ibu Kota nih, selasa kemarin malam. Susuri sepanjang jalan Warung Buncit Raya, ratusan warga sambut Tahun Baru Islam 1437 Hijriah dengan berpawai obor. Berlangsung selasa malam, peserta pawai kenakan aneka macam kostum, salah satunya kostum sunan. Warga Depok Jawa Barat juga antusias berparade sambil membawa obor. Beramai-ramai mereka susuri jalan Margonda. Agenda tahunan ini rutin tergelar sebagai puncak dari serangkaian acara Sambut Tahun Baru Islam. Sementara di Malang Jawa Timur, perayaan Sambut Tahun Baru Islam berbeda. Bukan obor, ribuan warga berparade membawa aneka jenis lampion aneka rupa. Beragam lampion berpendar indah, sukses warnai pekatnya malam. Namun semuanya harus satu tema, yakni bernuansa hijau. Warga membuat sendiri aneka lampionnya. Ini jenis buah belimbing, biru hijau. Bikin sendiri atau beli, Bu? Bikin sendiri. Bukit waktu berapa lama, Bu? Satu minggu. Satu minggu. Apa, Bu, keselitanya selama proses pembuatan lampion ini, Bu? Ya, nggak ada lampunya. Lampunya itu ya ada, yang mati ada, yang nggak. Tapi senang aja. Bukan hanya perayaan Tahun Baru Islam, satu Muharam juga identik dengan satu suro dalam budaya Jawa. Perayaan tradisi ini berlangsung meriah di beberapa wilayah. Salah satunya di area air terjun Sedudo, Nganjuk, Jawa Timur. Gelaran dimulai dari pertunjukan tarih, hingga prosesi pengambilan air dari air terjun Sedudo, yang nantinya akan digunakan untuk membasuh benda-benda pusaka. Tradisi siraman Sedudo merupakan tradisi rutin yang sudah ada sejak ratusan tahun. Tradisi ini merupakan simbolisasi menolak bala. Dan terselip harapan agar rejeki warga di kemudian hari semakin melimpah. Tradisi kali ini sekaligus menandakan dibukanya kembali air terjun Sedudo, pasca longsor yang merenggut tiga korban jiwa dan belasan orang luka-luka Juli lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.